Hai call friends, disini kita mempunyai soal mengenai fungsi, diketahui f dan g mempunyai inverse. Jika f g x sama dengan x minus 4 dan g x minus 2 sama dengan x plus 1, yang ditanya adalah f inverse 2 ditambah g inverse 2. Sebelum masuk ke soal, kita harus tahu sifat inverse. Jadi, jika f a sama dengan b, maka ini juga berlaku f inverse b sama dengan a. Dari sini kita lihat, karena f g x sama dengan x minus 4 dan g x minus 2 sama dengan x plus 1, jadi kita masukkan saja x nya itu menjadi x minus 2. Maka, f g disini menjadi x minus 2, maka disini x nya juga berubah, jadi x minus 2 minus 4. Dari sini, karena diketahui bahwa g x minus 2 sama dengan x plus 1, maka ini menjadi f x plus 1. Maka ini sama dengan x minus 6. Sekarang ditanya adalah, f inverse 2 ditambah g inverse 2. Jadi, kita dapat fungsi f dan fungsi g. Fungsi f seperti ini, fungsi g nya itu adalah g x minus 2 sama dengan x plus 1. Jadi, ini informasi dari soal. Sekarang, kita lihat cara menjadikan fungsinya menjadi inverse, tetapi kita tidak akan gunakan atau tidak akan cari fungsi inverse-nya. Jadi, kita pertama cari f inverse 2. Kita misalnya sama dengan p. Dari sini, maka fp sama dengan 2. Begitu juga dengan g inverse 2. Misalnya sama dengan q. Maka menjadi gq sama dengan 2. Dari sini kita akan mencari nilai p ditambah q. Ini jadi p ditambah q. Oleh karena itu, kita harus cari nilai p yang menghasilkan fungsi f itu menjadi 2. Dari sini, kita misalkan saja x nya sama dengan p minus 1. Agar menjadi fp. Ini sama dengan p minus 7. Karena p minus 1 minus 6 sama dengan p minus 7. Ini sama dengan 2. Akhirnya dapat nilai p nya itu sama dengan 9. Sekarang dari sini, dimisalkan x sama dengan q plus 2. Agar menjadi gq. Karena q plus 2 minus 2 itu sama dengan q. Ini sama dengan q plus 2 plus 1. Maka plus 3. Ini juga sama dengan 2. Didapatlah nilai q sama dengan minus 1. Dari sini sekarang, kita sudah dapat nilai p dan nilai q. Dan karena kita sudah misalkan nilai f inverse dan g inverse nya itu p dan q, maka jadinya p plus q. Maka f inverse 2 ditambah g inverse 2. Itu sama dengan p plus q. Sama dengan 9 ditambah minus 1. Maka sama dengan 8. Maka jawabannya adalah yang D. Ini solusinya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.